hai oke selamat datang di channel Adi Chandra review gadget di video kali ini aku dapat request-an dari salah satu viewer di request-annya kayak gini dia itu minta tutorial cara pasang update atau DLC di emulator yuzu ya atau suyu atau nyusu atau lah pokoknya gitulah model-modelan aplikasi kayak yuzu lah jadi cara itu sebenarnya gampang banget Oh ya sebelum itu aku mau tanyain bagaimana kebar kalian semoga kalian baik-baik aja dan rezeki kalian lancar terus nah kebetulan update pertanyaannya pas banget dengan aku baru aja dapet update cuy untuk game naruto x buruto jadi pas banget lah ini komenan ini pas banget jadi yaudah sekalian tak buatin video aja ya di sini aku bakal pakai suyu sebenarnya kalau pakai yuzu bisa nyusu juga bisa terserah kalian sukanya pakai apa Oke aku bakal pakai suyu aja untuk settingan dari gamenya sesuaikan dengan device HP kalian Oke sesuaikan dengan device HP kalian cara update-nya gini ya kalian tinggal ke sini aja tahan ya tahan gamenya tahan game yang misal kalian udah ada update-annya kalian tahan aja terus pertama kalian bisa setting dulu untuk gamenya gamenya mau kalian setting kayak gimana kalau ini di sini aku pakai Xiaomi Redmi pad 6 yang pakai Snapdragon 870 ini udah lancar banget buat main game di emulator yuzu suyu dan lain-lain ya pokoknya game emulator udah bisa dilibas lah pakai HP ini pakai tablet ini cuy resolusinya satu kali normal semuanya ini pakai bawaan ininya tak hidupin ya udah itu aja untuk di bagian settingan Hai lanjut ke tutorial cara untuk drivernya ya nge-divernya di sini aku pakai turnip Andreno driver V versi 24.0.0 dan driver yang aku pakai Oke kalian bisa ke bagian ads on yang ini toggle mode update dan DLC kalian klik aja terus kalian klik install nih bagian sini kalian klik install pilih klik update're name lc dari kalian ya kalian cari update-an yang sudah kalian download dan sudah kalian sediakan disini aku udah sediain di bagian sini nih update-annya udah tak masukin ke sini di sini sini aku bakal update ke 1.4 nih aku bakal update jadi tinggal diklik aja masukin Oke sukses ya install suksesful terus ini untuk update dari gamenya lanjut ke update dlc-nya cuy nih kalian tinggal kesini lalu kalian pilih dimana kalian taruh file-nya nih aku taruh di sini install download suksesful Oke ini ya udah terinstall update dan juga dlc-nya kalau udah ya udah kalian tinggal mainin aja gamenya sih seperti biasa sini aku mainnya pakai gamet ya jadi biar lebih asyik ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton